Ya, Pemirsa kita ke informasi lainnya di mana masih soal Bawaslu, di mana ini Bawaslu menggelar konferensi pers terkait temuan, dugaan, dan laporan pelanggaran dan terjadi selama proses pemilu 2024, termasuk laporan tindak pidana pemilu yang diproses oleh Sentra Gakumdu. Menerima 1.271 laporan, 650 temuan. Ini terbagi atas pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran korea etik penyelenggara pemilu, dan juga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang diregistrasi ada 482 laporan dan 541 temuan. Ada 104 temuan belum diregistrasi, semakin terame nih di depannya. Kemudian hasil penanganan pelanggaran, para 179 pelanggaran ada 324 bukan pelanggaran. 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya. Di tahun 2024 sampai dengan hari ini, ini kita ada laporan temuan sebanyak 322, kemudian 149 proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dalam hal ini kepolisian baik itu di Barreskrim maupun di Polda Jajaran. Ada pun sampai dengan saat ini, terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan. 12 perkara dihentikan atau di SP3, kemudian 37 perkara, ini sudah tahap 2 dan sudah ada beberapa sudah fonis dan inkrah.